Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Ugi di belajar pemrograman tempat dimana belajar pemrograman jadi lebih jelas, mudah, dan menyenangkan bagaimana kabar teman-teman semua, semua baik-baik saja dan sehat selalu, amin di video kali ini kita akan melanjutkan belajar pemrograman dengan scratch kita akan belajar tentang penggunaan variable ya ya, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kami ingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar terus dapat mengikuti video-video menarik lainnya dari channel belajar pemrograman baik, di video sebelumnya kita telah berkenalan dengan scratch ya perkenalan dengan software scratch, bagian-bagian dari software scratch ya bagian-bagian antarmukanya atau interface-nya atau tampilannya dan kita juga sudah belajar dan berhasil membuat program yang sangat sederhana yaitu menampilkan tulisan atau teks hello world ya oh ini kita belum kasih backdrop, kita kasih backdropnya atau backgroundnya dulu ya seperti ini ya, kita running lagi, kalau kita running seperti ini nah, untuk video kali ini kita akan belajar tentang variable tetapi sebelum kita menginjak ke variable yang akan kita bahas kita akan belajar atau mencoba terlebih dahulu operator ya operator dimana yang mau kita belajar di kali ini adalah operator aritmetika dan operator penggabungan ya operator aritmetika dan operator penggabungan yang pertama kali untuk operator aritmetikanya akan kita gunakan terlebih dahulu operator penjumlahan, bukan perkalian ya tetapi penjumlahan terlebih dahulu baik, kalau misalkan sekarang di hello world ini di bagian kepingan atau kode hello world ini ini akan kita ganti dengan suatu nilai yang berasal dari penjumlahan ya dari penjumlahan misalkan seperti ini kita cari disini kategori operator ya kemudian kita gunakan sekarang operator penjumlahan ini di dalam operator disini kan ada ini kelompok operator aritmetika ya operator aritmetika itu adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan pengurangan perkalian dan pembagian untuk contoh kali ini kita akan gunakan operator penjumlahan terlebih dahulu ini ada operator penjumlahan kita tarik kesini kemudian kita akan isikan nah disini ada operatornya penjumlahan disini kemudian harus kita isi dengan nilai yang akan dijumlahkan atau yang biasa disebut dengan operan ada dua operan disini atau nilai nilai yang pertama operan yang pertama dan operan yang kedua ya coba sekarang kita kasih nilai disini misalkan contohnya adalah nilai yang pertama itu adalah empat nilai operan yang kedua disini adalah tiga ya kemudian ya kemudian eh operator yang sudah kita kasih eh kode operator yang sudah kita kasih dengan dua nilai operan ini kita masukkan ke sini nah ke sini ya ke bagian C oh ini masih bahasa Indonesia ya when click green flag click C ini ini kita ganti dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu nah seperti ini ketika bendera hijau diklik katakan tapi disini eh ada operator penjumlahan dengan dua operan empat dan tiga ya maka nanti yang ditampilkan itu adalah hasil penjumlahannya jadi yang ditampilkan di kode katakan empat plus tiga atau empat ditambah tiga itu nanti adalah hasilnya ini kalau ini kita run dengan klik eh bendera hijau maka disini akan ditampilkan tujuh ya karena empat ditambah tiga itu adalah tujuh begitu ya kemudian yang kedua yang kedua yang kedua kalau misalkan disini kita gunakan sekarang ini ya ini kita hilangkan terlebih dahulu kemudian akan kita gunakan operator operator lagi ya tapi disini adalah operator penggabungan ya operator penggabungan disini kata-katanya itu adalah gabungkan ya gabungkan disini yang digabungkan ini operator penggabungan itu adalah yang digunakan operator yang digunakan untuk menggabungkan kalau disini dua teks ya teks yang pertama dan teks yang kedua ya menggabungkan dua teks teks pertama dan teks kedua atau di dalam pemrograman itu sering disebut dengan string ya teks itu ya string yang pertama string yang kedua ya misalkan teks yang pertama ini kita isi dengan tulisan 4 ditambah 3 adalah kasih spasi kenapa disini kita kasih spasi supaya nanti antara teks adalah dengan hasil penjumlahannya itu nanti itu tidak mepet ya tidak berdempet jadi ada spasinya satu gitu jadi tidak tidak mepet dengan huruf hanya di kata adalah ini maka disini kita kasih spasi gabungkan 4 ditambah 3 adalah ini adalah teks yang pertama kemudian teks yang kedua itu adalah hasil penjumlahan tadi hasil penjumlahan tadi ya hasil penjumlahan 4 ditambah 3 maka disini kita menggunakan operator apa operator penjumlahan operator penjumlahan yang kita tarik ya klik kemudian tahan klik kiri tahan kita tarik klik kiri tahan kita tarik ya kemudian ini kita kecilkan saja ya disini ya nah kita kecilkan dulu supaya ini bisa lebih luas ya disini ada operator penjumlahan tadi ya operator penjumlahan yang pertama itu nilainya 4 karena yang mau ditambahkan 4 operan pertama yang kedua itu adalah 3 3 enter oke kemudian ini kita masukkan ke teks yang kedua ya jadi adalah gabungkan teks yang pertama itu adalah 4 ditambah 3 adalah teks yang kedua itu adalah nilai dari hasil penjumlahan 4 ditambah 3 ya 4 ditambah 3 kalau ini sekarang kita jalankan maka kita klik ini ya ini masih masih ada hello word kenapa karena ya ini operator penggabungannya ini belum kita masukkan ke sini ya jangan sampai lupa kita masukkan ke situ kemudian kita berbesar lagi kemudian jalankan maka disini akan ditampilkan 4 ditambah 3 adalah 7 ya sudah betul ya seperti itu kalau misalkan mau menggunakan operator yang lain operator aritmetika yang lain tadi ya maka ya tinggal kita ganti ya ini kita ganti misalkan perkalian ya 4 disini kalimatnya itu adalah kali ya 4 kali 3 maka disini kita gunakan perkalian operator perkalian klik klik tak klik kiri tahan geser ke sini nah di dalam pemrograman operator perkalian itu biasanya disimbolkan dengan bintang seperti ini ya tidak tidak kali seperti huruf X tetapi menggunakan karakter atau menggunakan simbol bintang seperti ini disini misalkan kita kasih angka 4 ya disini karena 4 kemudian disini 3 kemudian ini kita bawa ke sini ya sebagai teks yang kedua kemudian kalau ini sekarang kita jalankan programnya maka 4 kali 3 adalah 12 seperti itu ya baik kemudian kita akan mencoba membuat suatu mekanisme agar nilai yang mau di jumlahkan atau yang mau dikalikan itu kita inputkan pada saat program itu dijalankan ya pada saat program itu dijalankan kalau ini kan nilainya itu kita kita tulis pada saat kita membuat programnya 4 dan 3 atau nilai-nilai lainnya itu nanti akan kita masukkan pada saat program itu dijalankan jadi nanti kucing ini akan bertanya pada saat dijalankan kucing ini akan bertanya dulu bilangan pertama berapa kemudian kita masukkan nilainya kemudian setelah itu bilangan kedua berapa kita masukkan nilai bilangan yang kedua kemudian kalau sudah dimasukkan semuanya kedua nilai tersebut maka kucing ini nanti akan menampilkan penjumlahan dari kedua nilai yang sudah kita masukkan tadi ya seperti itu maka caranya adalah caranya adalah kita tidak akan menggunakan langsung katakan ini dulu ya ini kita hapus dulu tetapi menggunakan ini kita menuju ke bagian kategori sensor ya ini kategorinya kategori sensor kategori sensor 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 kemudian kita gunakan kode ini tanya dan tunggu ya tanya dan tunggu jadi nanti kucing disini akan bertanya tanya dan menunggu sampai ada nilai atau data yang di inputkan oleh pengguna atau user ya seperti itu disini teksnya misalkan kita ganti dengan bilangan pertama enter jadi nanti kucing itu akan bertanya dengan teks atau dengan kalimat bilangan pertama masukkan bilangan pertama gitu ya masukkan bilangan pertama kemudian kucing ini akan menunggu sampai nanti bilangan ada nilai yang di inputkan oleh pengguna atau oleh user ya pada saat program itu di jalankan kalau belum ada nilai atau data yang di inputkan oleh pengguna atau oleh user maka ya kucing ini nanti tetap akan menunggu terus sampai ada suatu nilai yang di inputkan ya contohnya contohnya seperti ini oke ini kita jalankan pada saat kita jalankan seperti ini masukkan bilangan pertama nah ini kan kalau ini belum ada belum ada nilai yang dimasukkan akan begini terus ini bisa kita masukkan misalkan nilainya 7 ya 7 bisa di enter atau di klik yang ini pakai mouse di enter atau bisa di klik yang centang ini ya misalkan ini kita enter maka nah seperti ini belum terjadi reaksi apa-apa ya karena masih masih belum ada kode yang berikutnya sekarang 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 supaya nilai yang sudah kita masukkan tadi itu bisa diproses oleh komputer nanti kan yang menjumlahkan yang mengalihkan itu kan adalah komputer ya menggunakan prosesor ya disitu ada bagian prosesor itu ada yang digunakan untuk memproses aritmetik ya jadi ada yang memproses logik ada yang memproses aritmetik salah satunya adalah aritmetik maka data itu tadi yang sudah kita inputkan itu tadi harus disimpan ke dalam memori harus disimpan ke dalam memori pada alamat tertentu ya di dalam komputer di dalam memori komputer ya jadi nilai yang sudah kita masukkan tadi itu harus disimpan ke dalam alamat memori di komputer ya supaya nanti bisa diproses ya supaya nanti bisa diproses nah bagaimana cara menyimpan data tadi ke dalam alamat sebuah atau disimpan ke dalam alamat memori ya maksudnya itu disimpan ke dalam memori di alamat tertentu bagaimana caranya kalau di dalam pemprograman hal itu mudah saja mudah saja kita guna ada yang dinamakan dengan variable ya variable jadi variable itu adalah digunakan untuk menyimpan data tadi data tadi data tadi disimpan dalam di dalam variable tersebut dimana variable tersebut itu adalah mengalokasikan sebuah memori pada alamat tertentu jadi intinya itu adalah sebenarnya variable itu adalah mengalokasikan memori pada adres tertentu alamat tertentu ya jadi ya kita gunakan variable konsep variable mudahnya seperti itu variable itu seperti kotak ya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kotak atau seperti piring gitu ya seperti piring yang digunakan untuk menampung atau yang digunakan untuk menampung nasi misalkan seperti itu digunakan untuk wadah atau menampung nasi ya demikian juga variable variable itu digunakan untuk menampung data ya data itu bisa berupa angka dan bisa juga berupa teks ya angka atau teks ya nanti untuk pemrograman yang lebih advance lagi data-data angka dan teks itu jenisnya juga macam-macam ya ada yang bilangan desimal ada yang bilangan 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 yang tidak desimal ya bilangan tidak desimal ada yang bilangan desimal ada yang bilangan yang tidak desimal yang tidak mempunyai koma ya ya atau integer kalau di dalam pemrograman itu dinamakan dengan integer tidak tidak bilangan yang tidak ada komanya integer ya seperti itu bisa juga berupa teks ya teks atau karakter ya karakter kalau karakter itu kan hanya satu ya huruf A huruf B huruf C dan seterusnya kalau teks atau string itu berupa ya tadi berupa kumpulan dari beberapa karakter ya seperti itu itu konsep dari variable ya jadi kita buat variable dulu yang nanti digunakan untuk menampung nilai atau data yang kita masukkan melalui pertanyaan si kucing tadi ya variable yang kita buat disini disini ada kategori variable kita klik kategori variable kemudian kita buat sebuah variable ini disini ada kita buat sebuah variable ya disini ini kita buat sebuah variable hanya untuk sprite ini karena kita baru mempunyai satu sprite sprite kucing ya hanya untuk sprite ini misalkan nama variable nya adalah bilangan 1 nah bilangan 1 oke ya disini dibuat variable baru ya disini ya bilangan 1 kemudian disini juga akan dimunculkan seperti ini sprite 1 sprite 1 itu adalah yang kucing ini ya ini kita kasih ganti nama saja misalkan kucing gitu ya nah kucing ini sprite 1 ini kita ganti dengan kucing ya tadi ya kucing seperti itu kucing ini mempunyai variable 1 karena belum ada dikasih nilai maka secara secara default secara defaultnya itu nilainya 0 tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan nilainya itu kita kita kasih secara nyata dengan mengasih nilai awalnya itu adalah 0 ya jadi kalau misalkan variable itu baru dibuat maka biasanya di dalam pemrograman itu ada yang memberi aturan di dalam bahasa pemrograman itu harus diberi nilai awal 0 ya alangkah baiknya seperti itu ya jadi ini kita kasih nilai awalnya ya ya atur ini ya atur bilangan 1 itu adalah nilainya 0 ya nilainya 0 dan ini menunjukkan bahwa bilangan 1 ini adalah digunakan untuk menyimpan angka ya data berupa angka ya data berupa angka angka yang karena disini belum ada nilainya yang disimpan maka ya diberi nilai defaultnya itu adalah 0 ya kemudian kita buat variable yang kedua untuk menyimpan menyimpan input atau masukkan bilangan kedua ya bilangan 2 kan ada 2 bilangan ya tadi ya yang mau dijumlahkan atau dikalikan itu bilangan 1 dan bilangan 2 maka disini ada 2 ada 2 variable juga untuk menyimpan bilangan 1 dan bilangan 2 kemudian atur ya atur ini ya yang ini atur bilangan 2 juga 0 nilai awalnya ya terus yang berikutnya adalah kita kita juga perlu membuat variable yang digunakan untuk menyimpan hasil jumlahnya ya hasil jumlahnya jadi hasil jumlahnya itu nanti kita simpan ke dalam variable juga ya jadi nantikan tidak langsung dimunculkan di dalam di dalam teks tadi ya menggunakan katakan tadi tetapi kita simpan dulu dalam variable variable jumlah kemudian variable jumlah itu nanti baru kita masukkan ke dalam kode katakan tadi ya kita buat variable lagi variable nya namanya jumlah jumlah ya hanya untuk spread ini oh yang ini tadi kayaknya belum kita ganti kita ganti dulu ya bilangan 2 kayaknya belum ini hanya untuk spread ini tadi atau semua spread ya kita hapus dulu aja ya disini ya kita hapus dulu bilangan 2 hapus dulu kita buat lagi bilangan bilangan 2 hanya untuk spread ini ya kemudian oke kemudian kita atur untuk bilangan 2 nya juga 0 kemudian atur juga untuk jumlahnya juga ke 0 nah seperti ini jadinya ya kemudian ada pertanyaan ini tadi ya tanyakan tanya masukkan bilangan pertama dan tunggu ya setelah ditunggu ada bilangan pertama tadi yang dimasukkan kemudian pengguna masukkan bilangan kemudian menekan enter atau mengklik tombol centang tadi maka setelah itu nilai tadi disimpan ke dalam variable bilangan 1 ya ini kan bilangan pertama disimpan ke dalam variable bilangan 1 ya caranya adalah kita gunakan atur ini lagi bilangan 1 tetapi disini bukan ke 0 tetapi ke jawabannya kita pakai kategori sensor ya kategori sensor ini kita klik kemudian jawabannya ya jawaban jadi jawaban dari masukkan bilangan pertama tadi itu disimpan ke dalam variable bilangan 1 ya kemudian yang berikutnya yang berikutnya pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua adalah masukkan bilangan kedua nah bilangan kedua jawaban 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 dari pertanyaan masukkan bilangan kedua setelah di enter tadi atau di klik tadi ya di klik tombol centang tadi itu disimpan dalam ini ya variable ini variable atur variable bukan bilangan 1 tetapi bilangan 2 ke jawabannya sensor kemudian jawaban seperti ini ya seperti itu setelah itu baru baru atur ini ya kita menuju ke ini dijumlahkan ya bilangan 1 dan bilangan kedua ini dijumlahkan bilangan 1 dan bilangan 2 variable nilai atau data di bilangan 1 dan bilangan 2 ini dijumlahkan kemudian hasilnya itu disimpan dalam variable jawaban jumlah ya variable jumlah pakai ini ya kategori variable kategori variable kemudian atur yang diatur apa yang diatur itu adalah jumlah variable jumlah dimana variable jumlah ini sekarang isinya itu adalah hasil penjumlahan hasil penjumlahan ya kita gunakan operator operator kategori operator ya kemudian kita gunakan operator penjumlahan ya dimana yang dijumlahkan ini apa yang dijumlahkan itu adalah ini ya kategori variable lagi yang dijumlahkan itu adalah nilai yang ada di variable bilangan 1 dan nilai atau data yang ada di variable bilangan 2 nah kemudian ini kita masukkan untuk mengisi variable jumlah ya seperti itu ya seperti ini ya nah kemudian nanti kita akan menampilkan hasilnya dengan menggunakan katakan ini tampilan ya kategori tampilan kemudian katakan nanti format textnya seperti apa ya format textnya itu adalah seperti ini kita gunakan notepad ya kita gunakan notepad hasilnya itu adalah seperti ini nilai yang ada di variable bilangan 1 bilangan 1 ditambah variable di bilangan 2 ya jadi nanti di sini itu yang dimasukkan itu adalah variabelnya ya bilangan 1 maka nanti kalau menggunakan katakan itu kan dia akan dimunculkan nilainya ditambah ini ya text ditambah bilangan 2 ya berarti nanti yang dimunculkan itu adalah isinya isi atau yang disimpan di variable bilangan 2 ini adalah adalah kemudian di sini adalah jumlah variable jumlah kan berarti nanti hasil jumlahnya ya jadi jumlah ini nanti dimasukkan ke sini maka yang ditampilkan itu adalah hasil jumlahnya yang sudah di hitung melalui operator ini operator apa ini penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2 ya jadi menggunakan ini ini ada berapa text ini 1 2 3 4 5 ya 5 ya 1 2 3 4 5 bilangan 1 ditambah bilangan 2 adalah jumlah ya adalah jumlah baik sekarang kita gunakan karena di sini ada beberapa text ya 1 2 3 4 5 maka kita harus gunakan operator dulu di sini kita gunakan operator apa ya gabungkan 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 ya gabungkan gabungkan di sini ini yang paling akhir yang paling akhir nanti digunakan untuk variable jumlah ini menampilkan jumlahnya ya kita isi maka di sini itu adalah variable jumlah di sini ya kita isi variable jumlah kita isi variable jumlah variable ini ya kategori variable kita masukkan di sini variable jumlahnya kesana ya seperti ini ya di sini untuk yang di depannya ini ini masih ada berapa text ini 1 2 3 4 ya ada untuk menampilkan bilangan nilai yang disimpan dalam variable kita ambil bilangan 1 text ditambah bilangan 2 adalah karena itu masih ada 2 ada 4 ya kok masuk ada 2 ada 4 ya 1 2 3 4 maka kita gunakan operator gabungkan lagi ya ya gabungkan lagi operator gabungkan lagi di sini masih ada 2 ya karena yang kita butuhkan itu adalah 1 2 3 4 maka di sini ada operator gabungkan lagi ada operator gabungkan lagi ya ini operator gabungkan lagi untuk menampilkan bilangan 1 ditambah kemudian di sini nanti ada operator gabungkan lagi untuk menampilkan bilangan 2 adalah ya baik kita tambahkan lagi gabungkan di sini gabungkan 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 di sini apa ini isinya ini yang pertama ini ini adalah bilangan 1 ditambah ya maka kita cari di kategori variable bilangan 1 masukkan ke sini kemudian di sini spasi spasi ditambah kemudian spasi lagi ya kemudian yang di sebelah sini yang di sebelah kanannya itu juga ada 2 teks ya untuk menampilkan isi dari variable bilangan 2 dan adalah maka kita gunakan operator gabungkan lagi penggabungan lagi ini kemudian tadi apa di sini bilangan 2 adalah maka di sini kita kasih variable ini ya kategori variable bilangan 2 kemudian spasi adalah spasi nah begini kemudian yang ini kita masukkan ke dalam ke dalam yang ini ya yang ini nah begini kan kita masukkan ke situ gabungkan bilangan 1 ditambah kemudian gabungkan lagi bilangan 2 adalah ini kan bilangan 1 ditambah bilangan 2 adalah nah kemudian ini baru kita masukkan kita gabungkan lagi di sini ya jadinya panjang banget ya di sini nggak apa-apa ya ya panjang banget di sini bilangan 1 ditambah bilangan 2 adalah jumlah ya nah kemudian supaya teksnya nanti ini bisa ditampilkan maka kita masukkan ke katakan ya seperti ini seperti ini seperti ini ya oke seperti itu ya seperti ini sekarang akan kita coba programnya ya kita kita besarkan ya kita besarkan kalau ini kita jalankan sekarang run dengan klik ini ya tombol dengan gambar bendera warna hijau klik maka di sini masukkan bilangan pertama bilangan pertamanya berapa misalkan 8 kemudian kita enter masukkan bilangan kedua kucingnya tanya masukkan bilangan kedua misalkan 4 maka enter ya 8 ditambah 4 adalah 12 di sini juga ini ya sprite kucing itu di dalam variable 1 itu nilainya diisi 8 8 ya kemudian dalam bilangan variable 2 isinya 4 karena jumlah itu menambahkan kedua nilai dalam variable 1 dan 2 maka di sini 8 ditambah 4 12 ini yang ditampilkan di sini kalau yang 4 dan 8 ini dari variable 1 dan 2 ya seperti itu kalau ini kita perbesar kita jalankan lagi ya ya seperti ini sama saja ya 4 kemudian 3 nah hasilnya seperti itu 4 ditambah 3 adalah 7 nah itu adalah konsep dari variable dan penggunaan beberapa operator ya kalau misalkan Anda ingin mengganti operatornya itu dengan operator perkalian ya gampang berarti yang tinggal diganti di sebelah mana yang diganti di sini ya yang ini bukan jumlah ya nanti variabelnya bisa diganti sendiri ya untuk sementara di sini yang akan saya ganti yang untuk operatornya saja operatornya saja ini operatornya diganti jadi bisa dicopot begini ya ini bisa dicopot ini bisa dicopot kemudian operatornya ini diganti dengan operator perkalian misalkan kemudian ini dimasukkan lagi ke sini ini dimasukkan ke sini kemudian dimasukkan ke sini ya jangan lupa yang di sini bukan ditambah tetapi kali ya hahaha dimana ini tadi nah sebentar gabungkan bilangan 1 ini kan di sini ya tadi ya nah ini yang ditambah itu diganti dengan kali spasi kali spasi ya seperti ini ya setelah itu coba kita jalankan lagi ya run masukkan bilangan pertama 5 bilangan kedua misalkan 6 maka 5 kali 6 adalah 30 ya ini ya ini variabelnya masih jumlah bisa diganti ya nanti ya bisa diganti sendiri misalkan kali gitu ya kali ya seperti itu baik untuk video kali ini membahas tentang variable dan operator aritmetika nanti untuk yang pengurangan dan ini ya pengurangan pengurangan untuk pengurangan dan apa namanya pembagian bisa dicoba sendiri ya bisa dicoba sendiri nanti bisa dicoba sendiri ya tentang variable dan operator aritmetika dan satu lagi operator penggabungan ya atau di dalam pemrograman itu disebut dengan operator concatenation ya untuk menggabungkan concatenation oke sampai disini dulu videonya video ini ya video tentang variable dan operator aritmetika silahkan klik like jika video ini bermanfaat dan anda suka bagikan video ini ke teman-teman anda juga biar teman-teman anda juga merasakan manfaatnya terima kasih telah menyimak saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih